Hai guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe, tombol merah, untuk tau video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tau video terbaru dari rumah seleb. Kamu mau olahraga. Masa olahraga pake batik? Ini bintang kamu cinta Laura, jangan lalu-laluin kamu. Shuting abis di luar negeri, shuting kamu. Kamu jangan begini dong. Kan olahraga. Kamu jadi apa sih? Aku mau jadi pesenam. Bang Sule. Biar sehat. Cinta ini Bang Sule. Boleh, halo apa kabar? Baik. Ikutan diajarin. Oh aku yang ngajarin? Boleh, boleh. Kita di depan, kita di belakang. Udah, kamu di tengah. Kamu ke sebelah kiri. Gimana? Nah, di situ. Satu, dua, pinggir ya. Ya. Waduh. Lagi. 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 Go back. Go back, ma. Go back. Tapi pake boxer, dalamnya emang susah. Kalo malu. Malu-maluin. Dalamnya ada tiga, Bu. Bu. Ini apa sih, Mel? Ini. Ini sabuk. Buat apa? Eh, orang Betawi. Emang udah orang Sunda. Ya, tapi kan tinggal di Betawi. Ini apa? Anduk. Anduk? Ini kain? Iya, tapi tadinya anduk. Aku mau buat joget. Daripada robek-robek, gimana kalo kita olahraga perut pake hula-hula? Pasti bisa kan? Nah ini, saya nih. Duh, susah turunnya. Eh juga nih. Coba. Coba lihat dulu. Cinta, cinta dulu. Cus. Lo, aku ga masuk. Gimana gini? Gimana sih? Lu ini man? Oh, iya. Cinta dulu. Tuh ga masuk. Gini man. Setahan. 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 Tahan. Oke. Tiga musik, tiga dua satu. Weh, kita jago banget. Cinta jago banget. Iy, tuh kayak gitu. Gak bisa. Cinta jago banget. Nih, Mamang nih. Wih. Gak lama banget sih Cinta ya. Berarti Cinta goyangannya asik nih. Mamang gak bisa goyang. Tenang aja. Kurang goyangannya. Tuh, lihat. Dikit tapi mantep tuh. Udah cuma dikit-dikit tolong padahal. Ada tekniknya gak Cinta? Ini goyang Amerika Indonesia. Ini goyang Cimahi ini. Bekasi. Cimahi Garut. Cimahi Bekasi. Cimahi Bekasi. Aku tirun dah. Kalau ditahan gimana caranya? Gimana ya? Aku juga gak ngerti gimana cara jelasinnya. Lihat tuh Cinta. Balik lagi. Wih, kok bisa? Oh, hehehe. Oh, hehehe. Ini ibaratnya. Coba. Balik lagi. Hehehe. Gimana sih? Mau coba, ayo. Kalau sama dia emang gak balik lagi orang-orang. Tuh. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Bareng, bareng Bang. Satu, dua, tiga. Balik lagi. Artinya apa? Sejauh-jauhnya kita keluar. Balik lagi ke rumah. Bener. Aduh. Mata boleh kemana, tapi hati untuk yang di rumah. Iya dong. Olahraga kamu kurang bagus. Oh, benar? Kalau mau, kamu ikuti. Kita langsung lah. One, two. Siwawan nyerihuntuh. Yo. Tuwabangka. And one. Oh. Oke. Wah, wah, wah. Oke. Ya, mari, mari. Marimar. Marimar. Terus. Abisnya, Morty. Ya, ke Gigi. Wuh. Elah. 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 Guas. Marimar. Tau gak cinta waktu itu Marimar? Tau ya? Tau, tau, tau. Tau, tapi gak ini. Tapi yang bagus tadi gini. Marimar. Auuuh. Hey. Eh. Turn around and cloud. Turn around and cloud. Turn around and cloud. Ho. Kau. Wow. Wow. Itu olahraga apa ya? Oh. Lagu baru aku namanya Cloud9 dan sebenernya sekarang lagi ada Cloud9 Challenge. Itu bisa aku ajarin ke... Baru keluar lagunya? Iya baru keluar. Ya waktu ke rumah aku itu beda lagi lagunya? Itu beda lagi. Beda lagi waktu itu. Beda lagi waktu itu apa sih? Itu Vida. Oh iya Vida. Kalau sekarang? Dia pernah ke rumah aku, pernah ke rumah kamu. Iya gak mau dia semua aku. Kita bisa melakukan ini. Panik! Cinta! Kurang! Ngapap! Kenapa sih Mak? Itu namanya Cloud9 Challenge. Oh minum, minum ya. Iya dong. Bilang aja Mamang yang haus. Minum. Duduk, duduk. Cinta duduk. Cinta boleh duduk. Mamang sekarang kerja sama kita. Oke. Jadi Mamang Sule itu sekarang jadi asisten yang memang multi talenta. Kamu selama di rumah kemarin Covid-19 di Bali ya? Aku dua setengah bulan di Bali. Enggak apa-apain gak ada syuting? Syuting kayak gini enggak. Tapi sempat aku syuting iklan. Hanya pakai HP dan tripod sendiri. Wow! Jadi syuting pakai handphone sendiri? Kamu bikin sendiri? Iya. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di Bali gimana sih keadaannya? Kalau di sini kan kita banyak di jalanan kan sepi gitu. Kalau di sana apakah lebih terkendali atau gimana sih sebenarnya? Kan. Jadi aku sangat bangga dengan orang-orang Bali. Karena orang-orang Bali orang-orangnya sangat disiplin. Bener-bener mereka social distancing, pakai masker. Semua mereka lakuin. Dan oleh karena itu di Bali aku rasa kita udah new normalnya udah sejak sebulan yang lalu. Jadi restoran-restoran udah mulai buka, pantai juga. Tapi sangat teratur ya. Dan aku harap di pulau Jawa dan juga pulau-pulau lain di Indonesia. Kita semua bisa disiplin juga supaya kita semua bisa kembali ke normal. Kalau kegiatan yang di luar negeri. Kan kamu kan gak cuma di dalam negeri ya. Tapi kan maksudnya kamu internasional juga pernah. Ini sekarang gimana nih? Apalagi kan sekarang covid kamu gak bisa pergi kemana-mana gitu. Gimana jadinya kerjaan-kerjaan yang di sana? Aku rasa kita semua ya beruntung banget bisa hidup di Asia. Karena situasi di Eropa dan apalagi di Amerika covid-19 lebih parah lagi. Lebih parah. Aku sering video call bareng temen-temen aku di New York, di LA. Dan mereka semua bilang rumah sakit tuh udah sampai yang kepenuhan. Sampai-sampai kadang-kadang mereka harus nge-reject beberapa pasien. Saking gak ada tempatnya buat mereka. Dan sekarang kan demo juga di sana. Jadi situasinya lagi chaotic banget. Cinta berapa lama di Amerika? Ini juga dulu pernah. Mamang pernah di Amerika? Kenapa? Saya di Amerika 2 tahun. Ngapain? Nyasar waktu itu. Bisa pulang. Tapi mamang saya ini dia punya namanya Sulepedia. Segala apapun tentang Cinta Laura, Sulepedia ada. Betul. Apa sih? Apa sih? Mau tau dong, Mam? Oke ini ada Sulepedia. Tuh, Pak Raffi. Bahagianya. Bahagianya Cinta Laura. Kolaborasi bareng penulis lagu BTS. Silahkan. Ya bener ya, jadi ya. Kamu ketemunya gimana? Ini Luna Maya kalau denger bisa sport jantung. I know. Udah, gue udah sumpah di bawah. Luna Maya kan udah tergila-gila seperti BTS. Gila banget ya. Terus kamu memang, apakah kamu memang karena pencipta K-pop juga jadi akhirnya bekerja sama-sama produsernya ini gitu? Gimana sih? Jadi aku beruntung karena label aku emang sering kerja sama bareng musisi-musisi Swedia. Dan kebetulan lagu-lagu K-pop tuh kebanyakan dibuatnya oleh musisi Swedia. Oh gitu? Iya. Jadi kamu sendiri yang pilih lagunya dan penciptanya atau gimana? Enggak, kalau produsernya label aku yang pilihin. Tapi kalau secara arrangement musik, lirik, semua itu aku ikut nulis dan ikut buat. Saya mau tanya lagi satu boleh gak? Boleh Bang. Kalau aku cinta padamu bahasa Inggrisnya apa? I love you. I love you too! Pinang di belah dua. Katanya cinta Laura ini mirip dengan Angelina Jolie. Amin. Eh bener juga loh. Tapi bener loh. Jujur ya bibirnya tuh mirip banget ya. Oh iya sama rahang. Rahang. Sama rahangnya. Tuh cinta. Oh iya mirip banget kayak Angelina Jolie waktu muda ya. Thank you. Aku suka bikin tau gak sih aku suka bikin bercandaan. Mungkin orang-orang kalau denger agak yang eh. Tapi aku selalu bilang mamah kandung aku Angelina Jolie. Tapi dulu waktu dia melahirkan aku masih terlalu muda. Akhirnya aku bilang. Oh gitu. Tapi bener akhirnya. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. Tapi bener. Boleh doang berhayal boleh ya. Kamu mah mamah yang saya juga punya. Kamu kan mamah angkatnya Angelina Jolie. Saya. Ini papa angkatnya Shrek. Ada film parkour Shrek. Oh iya she's my favorite. Dari semua. Selalu Angelina. Biarpun sekarang banyak aktris-aktris baru yang keren-keren juga. Nomor satu buat aku selalu Angelina. Angelina. Jadi kita ganti namanya Cinta Jolie gimana? Boleh boleh boleh. Ini masih ada artikel bukti Cinta Laura. Hanya bule di wajah, lidah tetap di Indonesia. Iya. Kamu suka makan Indonesia? Yang pasti aku suka banget masakan Indonesia. Kalau makan ketoprak. Aku selalu minta cabai rawitnya 15. Kamu suka makan? I love spicy food. I love spicy food. Berarti dia emang bener cuma mukanya doang. Sama ngomongnya. Iya. Tapi kalau lidah selera kamu paling suka. I love durian aku juga suka. I love durian. Kamu suka makan Indonesia? Kamu suka makan Indonesia? Itu kurang. Kurang. Tapi kalau cabai suka, durian suka, gurame suka, ayam bakar suka. Gorengan-gorengan. Indonesia banget. Kalau pisang goreng suka. Pisang goreng suka. Kalau boleh milih diantara dua kamu lebih suka Jakarta atau Bali? Kalau untuk hidup sih Bali. Tapi kalau untuk kerja Jakarta. Ya. Jadi mungkin sekarang masih muda di Jakarta. Tapi mungkin suatu hari kalau udah mau relax gak mau mikirin kerjaan Bali gitu. Aku di Bali. Iya. Amazing. Berarti ini udah gak jarang ke Bali karena Covid? Selama dua bulan setengah ini aku di Bali. Oh di Bali. Iya. Terus udah bisa kesini? Baru ke Bali beberapa hari yang lalu kan kalau kita udah swab test, udah punya surat SIKM. Nah itu yang penting. Iya. Boleh. Oke. Aku mau nge-prank cinta. Nanti kita kasih ada sedikit lagu. Kamu boleh pilih salah satu dari temen kamu untuk dia telepon. Tapi jangan ngomong misalnya, ini kita lagi syuting gitu jangan. Jadi begitu dia angkat, halo kamu jangan bilang halo tapi langsung bacain lirik lagu yang udah kita siapin disini. Gimana? Oke boleh tapi mudah-mudahan orang ini gak lagi syuting ya. Iya oke. Coba kita coba. Kamu mau telepon siapa? Di itu aja. Surprise, surprise buat kamu. Nanti kita lihat, kita tebak ya nanti siapa ya. Lodsepeker. Oke. Jadi siapa tuh? Mudah-mudahan diangkat. Oh, Feral Brahmasta. Speaker, di speaker. Oh iya. Hello. Hello. Hey. Hai Cinta. Hai. Aku pengen bilang sesuatu ke kamu. Bilang apa? Sedikit waktu yang kumiliki luangkanlah untukku. Harap secepatnya. Itu lagu Cinta. Datangi aku sekali lagi. Eh Cinta kamu telepon siapa? Kamu telepon cowok lain ya? Eh lu jangan ganggu-ganggu cewek gue lu. Apaan lu telepon-telepon bisa enaknya lu. Waduh saya apa-apanya nih. Hei. Kamu siapa kamu? Deo. Deo. Mana lirik itu? Kamu pas langsung diangkat langsung ya? Halo. Sedikit waktu yang kumiliki luangkanlah untukku harap secepatnya. Datangi aku sekali lagi kumohon padamu ada yang ingin kusampaikan. Sempatkanlah kamu untuk membuka hatimu untukku. Apa? Datangi aku sekali lagi kumohon padamu ada yang ingin kusampaikan. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu. Merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Wah gas 3 kg tuh. Siapa sih? Kamu... Aku cuma bilang aku sayang sama kamu. Sakit. Aku gak sakit. Aku sembuh. Apaan sih? Ini rapi lagi di kantor polisi nih. Oh ini palingnya lagi live-live gitu ya? Ayu Sita selamat ulang tahun. 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 Meliku slow. Ini Meliku slow. Ini Sule. Ada gue Sule sama. Ini kita adik cinta Laura. Kita ucapin selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Terimakasih. Terimakasih banyak. Hampir aja. Untung aku gak salah ngomong tadi. Salah ngomong apa? Gak tadi. Lu mau ngomong apa lu? Gak, gak. Jangan. Kirain salah telepon. Gak lah. Lu telah lanjutkan di apa kan? Gak mungkin. Kan yang lu yang ulang tahun. Ayu Sita. Ya udah. Ya udah selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun karena kamu masuk di prank call. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya udah. Salam buat keluarga ya. Ayu. Ya waalaikumsalam. Sukses selalu ya. Dadah. Oke. Dadah. Ah, padahal Rp saya ganti baju dulu lah. Ya udah, udah keringetan gak mau dulu ya? Iya, udah bau tuh. Mau ganti baju gak keringetan ya? Ya udah. Baiknya udah gede nih celana ini. Kita ganti baju dan kita ganti buka. Nah enak aja. Gak bisa. Terima kasih.